Untuk menjawab solusi tentang kebutuhan kenderaan yang bebas polusi udara, serta harga yang murah, di Indonesia untuk pertama kalinya telah hadir sepeda motor listrik yang dirakit di Batam, Kepulauan Riau. Sepeda motor tanpa bahan bakar dengan nama Magnum ini hanya menggunakan baterai sebagai tenaga penggeraknya. Kemampuan jarak tempur rata-rata sepeda motor ini, sesuai jenisnya, bisa mencapai mulai dari 40 hingga 70 km, dengan kecepatan masing-masing mulai dari 30 hingga 70 km per jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencas baterai hanya selama 2 hingga 6 jam. Yuliana, Sales Marketing PT Magnum Nolis Indonesia, mengatakan Magnum merupakan satu-satunya sepeda motor listrik yang berani memberikan garansi selama 2 tahun untuk kontrol mesin dan 1 tahun untuk baterai. Magnum juga menyediakan bengkel resmi dan menjamin ketersediaan suku cadang kepada pemakai sebab pabrik perakitannya ada di Batam. Mengingat tingginya minat masyarakat, Magnum sudah dipasarkan di berbagai kota besar di Indonesia. Dari PT Magnum Indonesia baru pertama yang di Batam yang berani memberikan garansi. Di mana di sini kita berani memberikan garansi untuk mesin kontrolernya itu 2 tahun dan untuk akhirnya kita berani memberikan garansi selama 1 tahun. Kita telah melangkapi juga untuk suku cadang ataupun sepeda partnya bersama untuk mekanik bengkelnya. Sejak launching pada Agustus 2017 hingga hari ini, selasa 10 Juli 2018, sepeda motor listrik Magnum sudah lebih dari 500 unit yang terjual di Batam. Sepeda motor ini dijual dengan harga memulai dari 9 juta rupiah. Tergantung jenis dan tipenya, Magnum menyediakan berbagai model dan terdiri dari jenis sepeda listrik, sepeda motor desain sport, plastik, sepeda motor desain matik, dan juga jenis roda 3. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.